Pemirsa pengunjung wisata Lakey, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dikagetkan dengan adanya ledakan keras hingga terdengar 1 km dan akibat kejadian tersebut sejumlah pengunjung wisata yang menikmati liburan Hari Raya Indul Fitri panik dan berlarian meninggalkan lokasi wisata. Tiga orang mengalami luka dan seorang anak luka parah. Salah seorang anggota polisi ini terpaksa membawa lari terduga pelaku peledakan bom ikan atau Markon dari kejaran warga yang ingin menghakiminya. Pelaku yang diketahui bernama Herman, warga Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima ini mengalami luka robek bagian pelipis dan kepala setelah dipukuli pengunjung wisata yang marah atas ulahnya. Akibat ulah pelaku, ribuan pengunjung tempat wisata panik dan berhampuran menyelamatkan diri. Dua korban luka ringan dan seorang anak luka parah akibat terkena serpihan bom ikan. Jadi informasinya Markon? Informasi dari pelaku bahwa Markon dibuat. Markon itu sebesar dengan tangan. Jadi yang dia bawa dari Bima itu? Informasi dibawa dari Bima. Jadi pelaku sementara ini? Pelaku setelah dilakukan perawatan di musik semas UU. Karena diras setelah melakukan perawatan di musik sempat dihakimi oleh.